Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang bukan hanya menjadi pertarungan politikus saja, namun juga menyeret sederet nama selebritas tanah air. Sejumlah artis bakal bertarung memenangkan jagoan mereka di Pilkada DKI Jakarta 2017. Nama besar artis digunakan para calon gubernur untuk bergabung dalam tim sukses maupun juru kampanye mereka. Sebut saja Sofiala Cuba yang ditunjuk sebagai salah satu juru bicara tim pemenangan Basuki Cahaya Purnama Ahok, Garot Saiful Hidayat di Pilkada 2017. Tak mau kalah dengan tim Ahok, tim Anies Baswedan Sandiaga Unot pun mengandalkan artis muda Panji Pragyi Waksono sebagai juru bicara tim pemenangan mereka. Sementara itu dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni, tereta nama artis juga siap diajukan. Sebut saja Eko Patrio, Desi Ratnasari, Primus Justisio, dan Fena Melinda. Nama-nama tersebut merupakan kader Pan yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan Agus Silvi. Bahkan Anissa Pohan, istri Agus yang dulu kerap menghiasi layar kaca televisi pun disebut-sebut siap menjadi juru kampanye. Lalu, efektifkah strategi dengan memajang pesona dari kalangan artis di garda terdepan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam memenangkan pertarungan meraup suara warga DKI. Ujung ke sini. Ya, pemerintah langsung kali ini kita akan bahas topik perang artis di Pilkada DKI. Dan sudah bersama kami di studio hadir, dua narasumber ada peneliti senior Lipi, Ibu Siti Zuhro, dan juga ada artis. Bisa kita katakan senior ini, ada Mbak Ayu Azari yang juga pernah terlibat langsung di politik pada saat itu. Beberapa kali, langsung ke Mbak Ayu mungkin ya. Gimana nih Mbak pengalamannya terlibat di politik? Kalau buat saya memang artis itu menguntungkan buat partai juga kalau misalnya dia punya kader seorang artis. Jadi kalau dia mengandalkan kadernya, kan mulai bertahap kan dari tingkat bawah sampai atas. Nah kalau artis kan dia sudah tidak perlu itu lagi, sudah dikenal, ya kan? Kan paling perlu itu. Jadi buat artisnya menguntungkan, buat partai juga punya kader artis sebenarnya ada mutual, saling menguntungkan. Jadi popularitas itu sudah menjadi bekal utama sebenarnya untuk salah artis? Bukan hanya popularitas dan disenangi masyarakat. Itu paling penting, dikenal dan disenangi. Jadi apa yang dia bicarakan cepat diresap ya. Nah itu kan dunia keartisan dengan kemudian dunia politik menjadi sesuatu hal yang berbeda. Kemudian Mbak Ayu masuk ke dalam dunia politik seperti ini, apakah sempat juga mempelajari artinya pendidikan-pendidikan politik yang ada begitu? Baik untuk mengkampanyekan diri sendiri ataupun juga membantu rekan yang separtai. Jadi begini, artis itu punya kecerdasan mungkin lebih dari orang biasa untuk menghadapi masa, ya kan? Dia sudah train well, sudah terlatih dan menguasai untuk komunikasi. Kemudian dia bisa mengekspresikan sesuatu dengan menghayati, dengan memang kapasitasnya dia jujur. Dan itu artis, memang dikenal kejujurannya. Itu tapi bukan acting ya Mbak ya? Acting pun harus jujur. Acting pun harus jujur. Beda sama permainan politik. Artis itu modalnya jujur, dia totalitas. Jadi kalau dia memerankan sesuatu kan jujur. Nah kalau dia menekuni sesuatu pun dia fokus. Nah kemudian dia dikenal masyarakat dan disenangi. Dan kalau tampil di kamera kan juga partai tidak perlu mengambil orang untuk mengajarkan etika di depan kamera. Misalnya gestur, angle, dan cara dia berbicara dia sudah menguasai. Jadi memang ada beberapa tahapan yang sudah dilewati dan artis sudah lulus. Nah kalau untuk tahapan dalam pengetahuan politik sendiri, biasanya artis itu akan dibekali atau akan mencari tahu sendiri kalau pengalaman dari Mbak Yung? Tergantung kalau artisnya sudah menjadi kader partai, dia kan sudah perjalanannya panjang, sudah dipersiapkan. Ada beberapa hal yang dipersiapkan, kan ada beberapa partai yang cukup mempersiapkan kadernya. Seperti beberapa partai ya. Oke berarti itu sudah artinya kalau sudah lama di partai pun sebenarnya sudah secara tidak langsung menguasai apa yang menjadi idealisme dari partai tersebut. Betul, tapi menjadi artis ya khususnya artis film kayak saya gitu ya, itu kan harus mengenal banyak networking dan lingkungan. Dan harus mengenal ilmu pengetahuan juga. Karena untuk memerankan suatu peranan juga kan perlu pengetahuan. Dan luas, dia sama seperti politik. Kalau politik berkaitan dengan berbagai ilmu, keartisan pun berkaitan dengan berbagai ilmu. Dengan segala bidang gitu loh. Mbak atau Ibu Siti, ini keterlibatan artis nih dalam... Oke banyak ya. Mbak Siti, kalau keterlibatan artis dalam dunia politik seperti ini. Fenomena ini kan sebenarnya sudah cukup lama ya. Mbak ya sudah dari berapa tahun lalu lah kemudian sampai sekarang. Apakah kan kalau kita lihat beberapa jurkam calon gubernur kita yang akan bertanggung hati. Calon gubernur kita yang akan bertanggung hati. Juga banyak melibatkan para artis begitu. Bagaimana sebagai jurkam? Bagaimana artis ya? Jadi menurut saya memang jangankan era demokrasi. Eranya Orde Baru itu artis juga dilibatkan. Apalagi ke daerah-daerah mungkin bukan artis ces, tapi artis dangdut. Dan kita catat tahun 2014 itu peran dari sonetanya Bang Roma Irama luar biasa yang mendukung PKB. PKB yang biasanya di bawah 7 persen, kali ini, kali tahun 2014 itu bisa mendekati hampir 10 persen. Itu luar biasa. Artinya ini popularitas artis itu mempengaruhi dari hasil yang akan diperoleh oleh satu parlay juga. Jadi ada peran artis tadi itu tidak tinggal sebetulnya. Dia bisa menjadi vote gator yang sekedar menyatukan, katakan gitu ya, mengundang, mengundang konstituen untuk datang, masyarakat datang. Lalu ada atraksi musik di situ, khususnya kalau kita ke daerah-daerah itu melihat dangdut gitu ya. Panggungnya itu berapa ribu itu. Mungkin kalau hanya politisi bisa sampai seribu gitu ya. Tapi begitu seorang artis apalagi Raja Dangdut atau Ratu Dangdut, itu bisa puluhan ribu datang. Itu yang datang, Bu. Tapi yang memilih, apakah kemudian itu dipengaruhi juga? Itu baru untuk hanya memperkenalkan atau mensosialisasikan calon atau partai dalam hal ini. Ada plus-plusnya ketika seorang artis tadi itu, tadi disebutkan oleh Mbak Ayu dengan sangat bagus, tidak sekedar talenta entertainment untuk meng-entertain, istilahnya itu meng-entertain itu apa itu? Menghibur. Menghibur gitu ya. Tapi ada plusnya ketika dia mampu mentransfer gitu ya. Mentransfer knowledge, mentransfer satu katakan gagasan, ide-ide dan sebagainya yang intinya menjual calon gitu ya. Menjual calon. Seperti apa calon yang sedang dia dukung ini dan sebagainya. Nah itu melakukan transfer. Nah satu contoh yang saya nggak mau tanggung-tanggung ngasih contoh itu adalah Bang Roma Irama, luar biasa. Dia ke daerah, lalu sunetanya bergerak gitu ya. Langsung action. Setelah itu dia juga memberikan tausiah, dakwah, mentransfer knowledge betapa pentingnya satu partai ini dan sebagainya. Nah disitu caleg-caleg dari partai yang didukungnya tadi itu mendapatkan animu atau antusiasme dari masyarakat. Kalau mengenai Roma Irama misalnya ya, mungkin berhasil pada saat 2014, tapi pada saat pilkada DKI, waktu Jokowi Ahok, kan Roma Irama mendukung calon lain, betulnya tidak berhasil. Jadi memang tergantung daerahnya. Makanya itu saya mencotokkan kan daerah gitu ya. Kalau Jakarta sekarang apa, kan gitu ya, kita mengambil Jakarta satu contoh. Menurut saya jangan tanggung-tanggung mengambil sosok artis atau aktor atau aktris gitu ya, dalam hal ini itu tidak sekedang entertaining gitu ya, tidak entertainment saja. Tapi dia memang diakui gitu ya. Artinya artinya bisa mengedukasi. Yang visioner lah yang memilih tempatnya mungkin ya. Jadi menurut saya ini masyarakat yang educated gitu ya. Dan jangan seorang artis atau aktor yang tercelah atau terstigma, jangan. Itu masalah itu. Jangan serah artis, politisnya aja kalau udah ada cacatnya gitu. Ini kan food gator yang akan menggait, berdukung gitu. Berarti aku nggak bisa dong ikut. Nggak dong, Anda nggak tercelah. Kan banyak black campaign juga dulu. Apakah ini tergantung bahasa komunikasinya lagi nih Mbak Ayu? Gimana apa, apa artinya memang juga beda wilayah, beda cara untuk kemudian mengkampanyekan calon begitu Mbak Ayu? Saya kurang begitu paham, cuma melihat dari apa yang pernah terjadi aja. Misalnya masyarakat Jakarta itu ternyata tidak bisa dipengaruhi oleh satu sosok yang agamis. Jadi masyarakat Jakarta lebih plural gitu ya. Lebih beragam ya heterogen. Kemudian waktu Pilpres juga, kemenangan Jokowi kan karena dia tidak memihak satu golongan tetapi lebih ke semua gitu. Jadi mungkin ya harus dilihat yang mau ditarik masanya di mana gitu ya. Ini menarik ya. Jadi kita memang masyarakat yang berdasarkan bukan agama gitu ya. Meskipun penduduk kita adalah sekitar 80% adalah muslim. Tapi jangan lupa bahwa ketika memilih ya dalam pemilu pilkada, itu arahannya lebih kemoderat ya. Moderat menurut saya. Tapi jangan disentuh-sentuh yang Sarah itu. Itu aja. Jadi seperti agama Islam dan sebagainya, ya sudah biar aja. Itu domennya Pak Kiahi, Pak ini di masjid dan sebagainya. Tidak usah menyentuh itu sama sekali, calon itu. Nah itu lebih elegan. Karena bagaimanapun juga, setelahnya kita sudah selesai dengan Bini Katunggal Ika. Kita menjadi tidak mempertanyakan lagi siapa gerangan orang itu ketika pemimpin betul-betul, lugas gitu ya, ingin mendedikasikan dirinya pada katakan kalau daerah dalam pilkada ini. Nah kalau itu dirasakan oleh masyarakat, karena politik itu, ini domennya politik sekarang ya. Politik itu is a matter of how to convince gitu ya. Bagaimana meyakinkan, bagaimana memberikan semacam keyakinan. Di situ bukannya kekuatan seorang artis, Mbak Siti. Nah itu, makanya memilih artisnya harus betul-betul punya talenta. Nah sekarang ini. Selektif juga memilih artisnya ya. Kalau misalnya artis, dilihat latar belakangnya tercelah atau tidak. Nah ukurannya juga kan dari sisi mana? Sisi politik, sisi hasil karya seni, atau visi daripada sutradara atau penyampaian. Jadi memang agak beda ya. Jadi harus dibedakan ketika dia harus memang melakukan lakon itu, dengan dia memang provisi di luar lakon itu nggak bagus gitu. Oh iya iya. Itu yang jangan. Deputasinya ya. Ya itu. Jadi memang masyarakat juga tahu kok siapa yang memang patut menjadi panutan dan tidak gitu. Jadi nggak semudah itu menstigmatisasi seseorang gitu ya. Kalau saya lihat itu Hillary Clinton, pendukungnya banyak artis. Ada Robert De Niro, dia ngomong apa, yang bozo, guna punch the face gitu kan. Dan artis berhak lah ya untuk memilih juga sebenarnya kan, bukan karena komodinya. Ya dia bagian dari masyarakat itu ya. Termasuk yang tidak setuju kalau istilahnya ada pasal yang menyusah-nyusahkan, artis tidak boleh. Itu nggak boleh. Demokrasi itu memberikan peluang kepada kita. Yang membedakan adalah apakah yang bersangkutan memenuhi kriteria para syarat atau tidak. Oke, Mbak Siti, baik kita akan lanjutkan perbincangan yang kali ini. Haris artisnya, kemudian ini menjadi jurukapannya para calon-calon kepala daerah. Mirsa, kami akan kembali tetaplah di Lans Talk Berita 1.